Santri Pondok Pesantren Tajul Aliwiin, Bogor Murid Habib Bahar Bin Smith dan Relawan Persaudaraan Alumni 212 mengancam menggerudu kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kemengkum HAM. Mereka tidak terima Bahar Bin Smith kembali dijebloskan ke penjara di Nusa Kambangan, rencana itu disampaikan pengacara Bahar Bin Smith, Aziz Yanuar. Aziz mengatakan rencana tersebut bakal dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri, tak tertutup kemungkinan juga kita akan gerudu ke Mengkum HAM untuk kaudiensi dengan Ditjen Pemasyarakatan dan Menteri KUMHA. M dengan ditemani ratusan bahkan ribuan masa nanti setelah Lebaran. Kita akan long marah ke Kementerian Hukum dan HAM, kata Aziz saat dihubungi kondonesia.com. Kamis, 21.05 kita desat Pak Jokowi dan Komisi 3 DPR untuk copot Iasona Lawli dari jabatannya dan Ditjen Pemasyarakatan Reinhardt Silitonga juga kita minta copot, kata Aziz. Aziz mengatakan rencana aksi itu sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminatif dan subjektif yang dilakukan pemerintah terhadap Bahar Bin Smith. Tindakan-tindakan terhadap Habib Bahar ini adalah khas negara makstaat, bukan rehstaat. Khas negara plutokrasi bukan demokrasi. Tambahnya, kalau kami mujahid 212 prinsipnya, kalau ada ketidakadilan dan kezaliman, pasti kami akan melakukan perlawanan secara konstitusional yang ada sebagai Bentuk perjuangan kami, kata Selamet, selagi tidak melanggar konstitusi dan UU yang ada kami pasti akan ikut. Tambahnya, pada Sabtu malam, tanggal 16 Mei tahun 2020, Bahar langsung menggelar kegiatan ceramah. Banyak masa yang hadir dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Ditjen pas Kemenkumham lalu mencabut program asimilasi yang diberikan kepada Bahar. Terpidana kasus kekerasan terhadap remaja itu lalu dijemput kembali dan dibawa ke lapas Gunung Sindur, Bogor lalu dipindah ke Nusa Kambangan pada tanggal 19 Mei. Bahar akan menghabiskan masa tahanannya hingga 2021 mendatang. Kemenkumham menyatakan bahwa Bahar menyampaikan ceramah yang meresahkan masyarakat. Bahar juga tidak mematuhi fisikal distancing selama PSBB berlaku di Bogor, sehingga membuat masa berkumpul dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Kenindonesia.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax